Shalom saudara yang dikasih oleh Tuhan, renungan kita hari ini berjudul Cara Menjalani Hidup. Ada sebuah kisah tentang seorang anak muda yang dipercayakan banyak hal oleh Tuhan melalui orang-orang yang berada di sekitarnya. Yang dimana anak muda ini dipercayakan uang oleh orang tuanya dengan nominal yang besar, pekerjaan yang nyaman atau sudah mapan, lalu dipercayakan istri pula dan anak. Bahkan juga dipercayakan pelayanan yang lumayan banyak oleh gerejanya. Pada suatu hari, anak muda ini mengalami stres yang begitu berat karena anak muda ini merasa gagal dan tidak layak mendapat semua hal yang sudah dipercayakan dalam hidupnya. Lalu anak ini berdoa, menghampiri Tuhan dan mulai meluapkan keluh kesahnya. Anak muda ini berkata, kenapa Tuhan kau percayakan banyak hal di hidupku? Semua tanggung jawab-tanggung jawab yang besar ini kepada orang-orang yang bodoh seperti aku, orang yang gak bisa apa-apa. Bahkan aku ini mantan pendosa, masih sering jatuh dalam dosa juga. Kenapa Tuhan? Kau kan bisa percayakan semua hal besar ini kepada orang lain, daripada aku. Lihat, aku pun tidak bisa mengelola semua tanggung jawab yang sudah kau percayakan di hidupku. Aku membuatnya stagnan dan mungkin gagal. Aku memang orang yang gagal dan kau layak mencabut semua yang sudah kau percayakan di hidupku. Lalu menangislah anak muda ini. Dan singkat cerita, ada suara yang ia dengar lembut di dalam hatinya. Dan suara itu berkata seperti ini. Jalanilah hidupmu dengan caraku memandangmu, bukan dengan caramu memandang hidupmu. Dari situ, anak muda itu tersadar bahwa yang membuat dirinya itu tidak bangga atas dirinya, merasa gagal. Itu karena kondisi yang ia lihat. Dimana kondisi dan lingkungan sekitarnya tidak menghargainya atas semua hasil usahanya. Sehingga anak muda ini merasa tidak berharga. Dan ingin menyerah atas semua tanggung jawab yang dipercayakan di hidupnya. Apa yang ia lakukan tidak menuai hasil apa-apa. Sehingga anak ini menjadi stres. Begitulah cara anak ini memandang kondisi hidupnya. Sehingga dia tidak bangga kepada dirinya dan merasa orang yang gagal. Tetapi ketika mendengar suara itu, anak muda ini sadar bahwa di hadapan Allah, walaupun kondisi dan lingkungan sekitarnya itu tidak menghargainya, tidak merespon usahanya. Yang dimana mulai dari pelayanannya, mungkin tidak ada perubahan dalam pelayanannya, tidak ada hasil yang dilihatnya. Meskipun lingkungannya seperti itu. Tapi di hadapan Allah, Allah bangga kepadanya. Karena Allah tidak melihat hasilnya, melainkan proses dan usaha dari anak ini, dari melakukan tanggung jawab yang dilakukannya, yang dipercayakannya dalam hidupnya. Jadi saudara, kondisi memang bisa membuat kita menyerah untuk menjalani hidup. Apalagi kondisi yang tidak nyaman, dan bahkan tidak berkembang. Dimana hidup merasa membosankan, terlebih lagi jika usaha kita dalam menjalani hidup ini tidak dihargai. Dimana sebagai orang tua yang berusaha mengasuh anak, menasihati anak, tapi anak ini tidak mau mendengarkan misalnya. Bahkan ketika dia dewasa, dia memberontak. Padahal kita sudah mengajarinya dengan sungguh-sungguh. Dimana ketika kita diberi tanggung jawab mungkin, melayani, tapi orang yang dilayani tidak menghargai, dan tidak meresponi dengan baik. Kondisi-kondisi seperti ini bisa membuat kita menyerah, menjalani kehidupan dan tanggung jawab yang sudah dipercayakan Tuhan dalam hidup kita. Tapi jangan biarkan kondisi ini membuat kita menyerah, saudara. Apalagi untuk menjalani hidup. Lanjutkan marilah kita datang kepada dia dan bertanya padanya, bagaimana dia memandang kita? Sekalipun kita stagnan, dan hasil yang kita lihat sepertinya tidak membuahkan apa-apa. Cenderung semua usaha kita itu sia-sia. Ketahuilah ketika kita sudah berusaha. Dia, Yesus, bangga melihat kita. Karena sudah memenuhi tanggung jawab, dan menjalani tanggung jawab yang sudah dia percayakan di hidup kita dengan sepenuh hati kita. Jadi, teruslah melangkah dalam hidup, sekalipun hasilnya tidak seperti yang kita bayangkan. Menjalani hidup akan terasa berat jika kita melihatnya dari sisi keberhasilan manusia. Mungkin kita akan membanding-bandingkan dengan orang lain yang lebih berhasil daripada kita. Misalnya ketika mendidik anak, kita bisa melihat anak orang lain lebih oke daripada anak kita. Lebih nurut, lebih baik. Sedangkan anak kita, yang kita sudah usahakan mati-matian, ternyata memberontak. Misalnya kita bisa melihat pelayanan di setiap gereja. Banyak gereja-gereja yang berhasil. Peraih jiwa-jiwa, banyak jiwa-jiwa, banyak orang yang datang beribadah, banyak orang yang bertobat. Kita dipercayakan hanya dua, tiga orang. Itu pun mereka tidak mau mendengarkan kita, misalnya. Jika kita melihat kondisi yang seperti itu, dan kita sudah introspeksi diri, sudah berusaha memperbaiki terus, berinovasi terus, terus mau melakukan dengan segenap hati apa yang sudah dipercayakan dalam hidup kita. Tapi hasilnya tetap stagnan dan tidak berbuahkan apa-apa. Pilihlah untuk tetap melangkah. Jangan melihat dari sudut pandang kita. Mungkin kondisinya itu gagal. Tapi Allah tidak melihat kita sebagai orang yang gagal ketika kita sudah berusaha dengan segenap hati kita. Jika kita mau merefleksikan ke tokoh-tokoh Alkitab, kita bisa lihat contoh Musa di mana dia menuntun orang-orang Israel di padang gurun berputar-putar. Musa itu bukan orang yang salah. Dia orang yang taat. Tapi dia ikut kena hukuman. Sudah tidak masuk tanah perjanjian. Dan ditambah lagi orang-orang yang dituntunnya dari awal sampai akhir. Di generasi pertama, semuanya mati. Dan tidak ada yang masuk dalam tanah perjanjian. Jika kita mau lihat hidup Musa, sebenarnya misi Musa itu gagal. Karena banyak orang Israel yang tetap hidupnya bebal dan akhirnya mati di padang gurun. Tapi Tuhan tidak pernah memandang Musa sebagai orang yang gagal. Dia orang yang luar biasa dan hidupnya memberkati banyak orang hingga saat ini. Mungkin Musa dilihat orang atau melihat dirinya dulu itu gagal. Karena tidak berhasil memimpin bangsa Israel sampai ke tanah perjanjian. Tapi Musa melakukannya dengan sekena pati. Sehingga dia bukan orang yang gagal. Sekalipun hasilnya sepertinya dipandang dunia atau menurut standar dunia itu gagal. Jadi marilah kita hidup menurut bagaimana Tuhan memandang kita. Sehingga kita bisa sampai akhir-akhir melakukan tanggung jawab yang sudah dia percayakan di hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.